Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar. Jadi di video hari ini, seperti biasa aku mau share ke kalian semua tentang tiktok shop. Jadi aku tuh mau kasih tau gimana sih caranya tarik cuan atau tarik uang dari tiktok shop dengan simple dan mudah banget. Caranya buat teman-teman yang pengen tau boleh simak video berikut ini dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya ber-berapa banget buat kalian semua. Pertama masuk dulu ke seller center dan menurut aku kalian harus banget punya aplikasi seller center ini. Sebenernya seller center ini tuh ada di web juga, jadi tuh kita punya dua aplikasi ya. Punya aplikasi tiktok biasa, punya aplikasi seller center juga. Kalau tarik uang biasanya aku di seller center dengan menggunakan aplikasi. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai yang di web, itu juga bisa sebenernya. Tapi aku lebih rekomen dan lebih memudahkan aja gitu. Jadi pakai yang aplikasi aja. Untuk tarik uangnya sendiri, kalian bisa masuk ke keuangan. Nah, untuk keuangan, disini kalian bisa lihat riwayat untuk tanggal pesanan, kemudian riwayat penarikan uang, kemudian riwayat penghasilan, dan lain-lain. Misalnya nih, kalian pernah narik berapa aja gitu, nah disini historinya ada lengkap gitu loh. Kemudian, kalau yang ini, lebih ke semuanya, mau yang ditarik, mau yang penghasilan per harian, ini ada disini semua. Nah, untuk penarikan uangnya sendiri, kalian penarikannya itu langsung otomatis masuk ke ATM atau ke nomor rekening kalian. Dan, untuk cara pengisian nomor rekeningnya, itu biasanya, kayak manual masukin rekening, kemudian nanti akan ada kode verifikasi. Untuk pengisian nomor rekening, biasa sih, di pengaturan, kemudian pilih pembayaran. Untuk pembayaran, kalian masukin, apa namanya, kata sandinya, kata sandinya kita buat juga awal-awal manual ya. Nah, disini baru masukin, apa namanya, nomor rekening. Kalau misalkan mau tambah metode penarikan uang yang baru, misalkan mau ditransfer ke mana nih, ke bank, atau misalkan ke bebas lah. Misalnya mau ditransfer ke bank, atau misalkan ke platform lain, atau misalkan mau ke gopay, dan lain-lain. Tapi, biasanya, rata-rata sih, apa namanya, pakenya bank ya. Ini udah ke back sendiri, karena agak loading. Tapi, yang jelas, cara masukin nomor rekeningnya kalian tinggal di pembayaran aja. Di pembayaran yang ini, baru masukin nomor rekening, kemudian nanti verifikasi. Mudah banget sih, nggak terlalu ribet. Dan, sekarang kita akan langsung aja cara tarik uangnya. Gimana ya, langsung masuk ke keuangan, kemudian pilih tarik uang, masukin kata sandinya. Nah, karena aku udah ada nomor rekeningnya, sekarang tinggal masukin aja nominal yang pengen ditarik. Karena ada Rp4.439.000, kita akan tarik bulat aja di Rp4.400.000. Nah, kemudian klik aja tarik uang. Dan, aku udah menarik Rp4.400.000 konfirmasi untuk menarik uang. Untuk penarikannya sendiri, disini kan dana akan tiba dalam satu hari kerja. Dan, selama aku menarik uang dari sini tuh, nggak lama gitu. Tiga menit, satu menit juga sudah masuk ke rekening. Dan, kemudian saldo kita akan berkurang secara otomatis kayak gini. Jadi tuh, uangnya berarti sudah ditarik, dan kemudian saldo akan berkurang secara otomatis kayak gini. Nah, ini adalah cara penarikan uang dari si TikTok Shop. Untuk sisanya yang akan diselesaikan, ini nanti bakalan masuk secara otomatis juga ke nominal yang tersedia nanti gitu. Jadi, untuk penarikan selanjutnya. Dan, buat teman-teman yang mau penarikan uang, kalau bisa, kalau misalkan sudah ada uang yang akan ditarik, itu bisa langsung penarikan aja. Karena, takutnya akun kalian kena pelanggaran dan lain-lain ditakutkan nanti uangnya nggak bisa ditarik. Makanya, langsung aja tarik kalau misalkan memang sudah ada nominal yang bisa ditarik. Oke guys, itu dia video dari aku untuk hari ini. Gimana caranya menarik uang dari si TikTok Shop? Benar-benar gampang banget kan, cuman ditarik, kemudian langsung pindah ke rekening kita. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di video channel Youtube aku. Dan, see you on my next video. Bye-bye.